Pohon-pohon sedar dewa ini membentuk hutan kecil di kawasan utara Lebanon. Pohonan ini merupakan tumbuhan yang mampu bertahan dari hutan kuno yang terdiri dari berbagai macam pohon sedar di Lebanon yang pernah menghias di kawasan ini pada zaman dahulu. Pohon ini dikatakan keramat oleh orang-orang setempat karena pohon sedar itu disebut di Alkitab sebanyak 70 kali. Sementara orang Mesir kuno menggunakan getah pohon sedar tersebut dalam proses memumifikasi maya. Terima kasih telah menonton!